Dan pemirsa bagi Anda, para penggemar satwa imut-imut asal negeri Tirai Bambu tidak lama lagi sudah dapat melihat dua ekor panda raksasa dari Tiongkok di Taman Safari Indonesia. Mereka siap menyambut Anda di bulan ini. Sepasang panda raksasa dari Tiongkok didatangkan langsung ke Indonesia September lalu setelah melewati masa karantina selama satu bulan di Taman Safari Indonesia, Chai, Tau, dan Hucun akhirnya akan tampil di hadapan publik November ini. Kehadiran pasangan panda berusia tujuh tahun ini diharapkan dapat menambah populasi panda raksasa di dunia. Mereka hidup di ekosistem mirip habitat di negara asalnya sehingga dibutuhkan biaya hingga 60 miliar rupiah untuk pembangunannya. Di awal November ini kita dapat menjumpai mereka di rumah panda Indonesia yang terletak di Taman Safari Cisarua Bogor. Sehingga untuk saya optimis sekali pasti tahun depan atau tahun berikutnya bisa untuk menangkan di sini.